Pengen badanmu seindah dan selangsing ini, gampang Lebih langsing dari ini pun bisa weh Bahannya pun gampang Ambil salak Kupas kulitnya pakai tangan Taunya kalian ngupas salak kan? Kalau gak tau, minta ajaris sama Nia Ramadhani Dia ahli dalam mengupas salak Jenis salaknya bebas Salak impor, salak ekspor, salak seludupan, salak curian Terserah, yang penting salak Setelah dikupas, diiris tipis-tipis Kalau kau males ngirisnya, udah masukkan aja gitu bulat-bulat Bahan kedua, jahe Ambil jahe sebesar tinju Boleh dicuci, boleh enggak Setelah dikupas, iris jahe sesuai dengan ukuran bibirmu Kalau bibirmu tebal, iris jahenya tebal Kalau bibirmu tipis, iris jahenya tipis Kalau kau gak punya bibir, irislah seukuran matamu atau hidungmu Bahan ketiga, ambil 1, 2, 3, 4 bawang putih Bawang putih disini mengusir bakteri jahat Yang suka bergosip di usus kalian yang panjang itu Enggak hanya itu Bawang putih disini juga bisa merubah warna tahi atau kotoran kalian Yang berwarna kuning menjadi warna putih saat keluar nanti Yang terakhir ketumbar Ambillah ketumbar yang tumbuh di tepi pantai Fungsi ketumbar disini juga sama membakar lemak yang parah di perutmu Bisa juga mengharumkan badan dan mengharumkan keringat Siapkan 2,5 gelas air Masukkan semuanya ke dalam panci Gak ada panci bisa kuali Gak ada kuali, pakailah wajan yang penting bersih Lalu masaklah di atas api kompor selama 15 menit Sampai benar-benar matang baru diangkat dan didinginkan Minumlah 3 gelas sehari Ini sangat ampuh untuk merungkan berat badan 30 kg dalam 2 hari Asal kalian tidak makan, makan rebusan ini aja Kudoakan kalian berhasil punya badan langsing seperti di video tadi Selamat mencoba Selamat menikmati